Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Senantiasa kita ucapkan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat Yang telah Allah berikan kepada kita semuanya Kepada umat manusia Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian Dan mister dan miss disini Diberikan kekuatan Dan semangat Semangat untuk belajar Semangat untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak pada kesempatan kali ini Misra akan belajar bersama kalian Tentang sifat sederhana Sederhana Kalau misraan bilang kata sederhana Apa yang ada dalam pikiran kalian? Sederhana Baru makan mister Bukan itu yang mister maksud Sederhana Artinya Kalau di dalam Al-Quran Sederhana A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya adalah Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta Mereka tidak berlebihan Dan tidak pula kikir Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian Jadi Al-Quran memberikan arti tentang Sederhana Apa itu sederhana? Jadi hidup sederhana adalah hidup yang tidak berlebihan Dan tidak pula kikir Berlebihan artinya apa? Berlebihan artinya kita menggunakan sesuatu Tidak wajar Atau aneh-aneh Atau pemborosan Membuang-buang uang Itu namanya berlebihan Kalau kikir itu apa mister? Kalau kikir artinya kita terlalu hemat Sampai untuk kebutuhan kita sendiri kita tidak tercukupi Atau istilah yang mudah kalian pahami adalah pelit Jadi Contohnya adalah Jadi yang namanya sederhana itu adalah Tengah-tengah Tidak terlalu boros Tidak terlalu berlebihan Dan juga tidak terlalu pelit Tidak terlalu kikir Dalam menggunakan Harta Atau uang yang kita miliki Dan hidup sederhana itu Berarti bukan kita harus miskin Atau tidak punya apa-apa Tapi bagaimana kita menggunakan Uang yang kita miliki Harta yang kita miliki Sesuai dengan kebutuhan kita Tanpa menghambur-hamburkannya Seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Betapa Meskipun beliau sebagai kepala negara Beliau sebagai nabi Tapi dalam kehidupan sehariannya Begitu bersahaja Begitu amat sederhana Kemudian beberapa contoh Dari sifat sederhana dalam kehidupan Sehari-hari Misalnya adalah Kita menggunakan uang jajan Secukupnya Misalnya dikasih orang tua 10 ribu Oleh setiap hari Misalnya Nah maka kita gunakan Seperlunya Kalau memang hari itu ada Pelajaran olahraga ya Misalnya kalau di sekolah Tentu biasanya kita membutuhkan Uang jajan yang lebih banyak Maka bisa jadi Misalnya dihabiskan Karena kita butuh makan tambahan yang banyak Tapi kalau misalnya Tidak ada pelajaran olahraga Tidak ada pelajaran fisik ya Kalian hanya butuh misalnya 5 ribu Ya sudah 5 ribu yang digunakan Nah itu contohnya Kemudian yang kedua Contohnya adalah Ketika kita Membeli tas Membeli sepatu Membeli apapun Maka sesuaikan dengan kebutuhan kita Contoh sifat sederhana adalah Kita tidak memamerkan Barang-barang yang kita miliki Karena bisa jadi Ketika kita memamerkan Memamerkan barang-barang yang kita miliki Itu ternyata bagi yang lain Yang melihat jadi iri ya Ya kalau dia punya uang untuk membelinya Kalau tidak punya uang Kasian ya Harus minta-minta kepada orang tuanya Padahal orang tuanya mohon maaf Misalnya tidak punya ya Atau tidak ada uang untuk membelikannya Nah itu efek Dan yang terakhir Contoh Bentuk sederhana dalam keseharian adalah Kita harus melihat keadaan Sekeliling kita Bisa jadi Keadaan sekeliling kita ini Tidak sama ya Misalnya Kalian punya tetangga yang mohon maaf Lebih Miskin Atau tidak Tidak punya Maka kalian harus menjaga Bagaimana kalian tidak Menunjukkan Barang-barang yang mungkin Bagi mereka Itu sangat mahal Dan mereka tidak Kuat untuk membelinya Kemudian Juga tidak Tidak mengadakan Kegiatan-kegiatan Yang menghambur-hamburkan uang Kegiatan-kegiatan Yang begitu mahal Dan mewah Tentu Sifat sederhana Adalah sifat Yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Tentunya Pasti ada keuntungannya Di sana Apa saja keuntungannya Maka keuntungan Sifat sederhana Yang pertama adalah Kita mengajarkan Mengamalkan Melakukan Perintah Allah Seperti yang tadi Sudah mister bacakan Ayatnya di atas Yang kedua Melawan Godaan syaitan Godaan syaitan Apa itu? Boros Karena Allah melarang kita Untuk hidup Dengan Berlebihan Atau dengan boros Yang ketiga Tentu dengan sederhana Kita akan menjadi Hamba Allah Menjadi manusia yang rendah hati Kalau kita sederhana hati Insya Allah Banyak yang menyukai Wah itu anaknya kaya Apa-apa ada Tapi anaknya rendah hati Wah itu anak yang luar biasa Kalau orang miskin Rendah hati wajar Tapi kalau orang kaya Tapi dia rendah hati Wah itu luar biasa Itu saja anak-anak Untuk materi dari Misraan Tugas kalian hari ini adalah Membuat Cerita bergambar Ya Baik menggunakan Bolpen Menggunakan gambar Langsung Manual Atau menggunakan Aplikasi Semoga Yang sedikit tidak bermanfaat Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.